Assalamu'alaikum, salam literasi, ketemu kembali di Putu Buku sebuah ruang tempat sharing tentang apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan setelah membaca satu buku jadi bukan bedah buku pada umumnya yang terlalu serius dan akademis, ini hanya sekedar sharing saja kesempatan saat ini, saya ingin cerita tentang satu buku yang cukup panjang sejarahnya dalam hidup saya karena ini bukunya Strategi Budaya Karya Van Peersen ini dulu pertama kali saya membaca, kalau tidak salah ini, zaman saya masih sekolah saya minjam buku ini di perpustakaan Kawadanan Muntilan saya sudah menikmatinya, tapi memang karena meminjamnya, jadi hanya berapa yang saya baca kemudian, periode keduanya adalah ketika, ini jadi saya membaca lagi yang kedua kali meneruskan ya, dulu ya cuma di babak awal tapi yang berikutnya ini justru saat saya dipinjamin buku ini dari kakak yang di Jogja tapi karena pinjam, sekali lagi saya tidak ada di rumah, baru terakhir saya beli sendiri dengan sampul yang sudah berbeda ya, kalau terbitkan awal dulu warna kuning dengan cover tulisan hitam sama ya, sebenarnya sama aja nah buku ini, apa yang menarik dari buku ini sebenarnya pada tahapan budaya jadi kan ini judulnya strategi budaya kalau sekilas kita membaca judulnya, kita berpikir bahwa ini tentang strategi kebudayaan yang diterapkan oleh pembuat kebijakan, misalnya dalam ini pemerintah tapi ternyata tidak sesempit itu, jadi ini lebih luas mungkin kita mulai dari siapa penulisnya jadi koronelis Anthony Van Pierson, ini adalah seorang dosen dia belajar hukum dan filsafat di Belanda jadi ini pria kelahiran Belanda tahun 1920 sampai dengan dokter, dia di dokter hukum dan filsafat kemudian menulis banyak buku terkait bidang yang dia kuasai lalu mengapa kok buku ini ada di sini gitu ya karena memang sebenarnya koronelis Anthony Van Pierson ini Profesor Dokter ya, Profesor Dokter CA Van Pierson ini pernah beberapa kali memang ke menjadikan semacam seminar ya, di Jogja jadi memang sudah sering kali ke Jogja ya jadi ini buku yang pernah saya baca buku dua bukunya ya, ini pertama strategi budaya yang kedua itu, tapi kayaknya saya pinjam di perpus juga judulnya Badan Roh dan Jiwa kalau nggak salah ya Badan Roh dan Jiwa oh iya, oh Badan Jiwa dan Roh kebalik ya, Badan Jiwa dan Roh itu juga sudah diterjemahkan saya sudah pernah membaca juga nah, Van Pierson ini dulu saya membacanya masih sangat muda jadi sempat agak ini juga jadi menghubung-hubungkan dengan sebenarnya bagaimana sih bagaimana oke, lebih nyaman kita cerita tahapan budaya aja ya jadi di bab-bab awal itu Van Pierson menuliskan tentang tahapan budaya tahapan budaya itu dimulai dari mitologi mitologi saya suka menjelaskan tahapan budaya ini dengan bagan sebenarnya jadi kalau mitologi itu itu saat manusia sebagai subyek itu berada di dalam lingkaran dunia sebagai obyeknya jadi justru obyeknya melingkupi manusianya mitologi kemudian yang kedua ontologi ontologi itu berarti saat subyek manusia itu mencoba keluar dari obyek dunia jadi kalau gambarnya itu dua lingkaran yang terpisah kemudian fungsional fungsional itu tahapan yang ketiga saat subyek manusia itu membuka dan dunia pun terbuka jadi mereka saling saling terbuka sebenarnya bagan yang ketiga inilah yang menjadi alasannya alasan pemilihan judul buku antologi buisisa yang pertama karena judulnya kan dua kurva saling terbuka sebenarnya itu terinspirasi oleh koronelis antony van piersen ini karena disitu digambarkan dua kurva antara subyek manusia dengan obyek dunia itu saling sama-sama terbuka jadi mereka saling menjalin hubungan fungsional diantara keduanya baiklah satu-satu kita coba ulas ya yang pertama mitologi mitologi itu ketika manusia ada di dalam dunia ini kan seperti di zaman-zaman apa ya masih zaman dulu ya misalnya masih percaya betul dengan imanensi jadi kejebak manusia itu masih mempercayai kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya sebenarnya mitologi ini gak ada masalah ini kan tahapannya masalahnya adalah ketika ada magis jadi penyakitnya mitologi itu adalah magis magis itu apa magis itu ketika ada sekumpulan orang yang memanfaatkan kepercayaan orang-orang di sekitarnya ini seperti dukun gitu ya dukun kan dia mencoba memberikan ramalan lalu dia meminta apa namanya mengambil keuntungan dari kepercayaan orang-orang di sekitarnya makanya magis ini adalah penyakit pada tahapan mitologi nanti setiap tahapan ada penyakitnya nah karena ada magis ini ada penguasaan oleh beberapa orang untuk memanfaatkan kepercayaan orang lain itu maka akhirnya ada perlawanan perlawanan itulah yang menimbulkan tahapan yang kedua yaitu ontologis saat manusia keluar ngapain aku berada di dalam yuk kita baca dunia jadi dunia itu dibaca secara ontologik gitu secara terpisah gitu transcendent jadi dia mundur ke belakang jadi malah lepas ya jadi dua kurva yang lepas tapi sama-sama tertutup ini lingkaran manusia sebagai subyek lingkaran satunya dunia sebagai obyek mereka saling manusia membacanya dari luar gitu nah di dalam tahapan ontologi ini maka ditemukan istilah-istilah ta'rif gitu definisi gitu makanya filsafat tumbuh-subur di tahapan ini karena membaca secara terpisah secara secara dingin gitu atas dunia gitu ini apa sih ini apa sih sehingga dia akhirnya mundur ee ontologis ini ya tadi ilmu pengetahuan banyak kan lahir disini ya karena kan membedah sesuatu secara dingin nah penyakitnya tapi ada manusia dan dunia dalam tahapan ontologis ini penyakitnya adalah karena dia terpisah dengan dunia akhirnya ada substansialisme sebentar ya substansialisme jadi substansialis jadi manusia itu mulai terjebak untuk menerjemahkannya secara substansi saja substansialisme ya jadi dia akhirnya kejebak di pikiran-pikirannya sendiri karena terlalu jarak terlalu terpisah ya ada distansi diantara dunia itu nah ini kalau di buku ini bagus sekali karena ini kan kajiannya berikut contoh-contoh karya-karya seni di dalam tahapan-tahapan itu ya kemudian setelah dalam proses memisahkan diri dengan dunia tadi akhirnya manusia ya tahapan yang ketiga ini kalau dulu saya sempat kepikiran pada teori perubahan teori perubahan itu kan ada tesis, antitesis, sintesis gitu jadi mitologi ini seperti tesis awalnya antitesis itu saat melawan dari tesis itu lalu di terakhirnya sintesis jadi di dalam tahapan yang ketiga itu semua terbuka jadi manusia dan dunia sama-sama menjadi dua kurva yang terbuka saling membaca dan saling saling menjalin hubungan saling berinteraksi ini ideal sebenarnya di tahapan fungsional ini ideal karena keduanya keduanya terus belajar bahkan saya lagi iseng-iseng mencoba menghubungkan antara sastra dengan satu kota gitu ya saya tadi nemu satu definisi kota itu kan isinya tempat dan orang gitu jadi yang disebut kota itu ada tempat ada orangnya antara tempat dan orang itulah kan mereka saling berinteraksi si hubungan fungsional gitu ya jadi manusia di satu tempat itu dia akan menciptakan mempengaruhi lingkungannya gitu begitupun lingkungan di sekitarnya itu kan mempengaruhi dirinya nah apa penyakitnya ini selalu ada penyakit ya selalu ada penyakit ya selalu ada penyakit dalam setiap tahapan penyakit yang di tahapan fungsional ini adalah karena dia mencoba memfungsikan dunia mengoptimalkan manfaat dunia itu akhirnya terjebak dalam paham operasionalism jadi manusia keasikan dengan mengoperasikan memanfaatkan dunianya disini digambarkan betapa skema yang terlalu rumit atas fungsi-fungsi atas fungsi-fungsi mesin ya terus bagaimana gambaran masa depan itu seorang duduk dengan tubuh yang semakin tambun gitu karena dia malas bergerak dan memegang remote dimana-mana membuka pintu dengan remote menyalakan AC menyalakan TV ya itu operasionalism itu seperti itu ketika manusia menemukan operasi eh menemukan fungsi atas dunianya dia justru jebak disitu ini menarik ya karena di si Van Persen ini kan hidup lahir dari di tahun 1920 dan meninggal itu 96 kalau gak salah ya betul 19 Oktober 96 jadi udah cukup lama tapi dalam pemikiran beliau kan sebenarnya sudah memikirkan kalau sekarang nih saya membayangkan operasionalism itu seperti ketika AI Artificial Intelligence misalnya semakin berkembang gitu kan setelah ada jebakan-jebakan peradaban disitu kan ketika kita ingin dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang canggih dengan sistem logika yang canggih dalam komputer gitu pada suatu saat justru sistem logika yang kita bangun itu bisa jadi menjadi masalah di kita gitu kalau mereka kalau di film-filmnya kan malah jadi ada robot yang menyerang kita dan sebagainya bisa jadi seperti itu menurut saya sih menarik ya di buku ini yang ditulis sudah cukup lama bahkan kalau nggak salah 70-an ya ditulisnya buku ini iya 74 74 ya tahun 74 sebelum saya lahir malah ya tapi sudah cukup jauh memandang bagaimana memfirasati budaya di kemudian hari gitu sudah sudah bisa menjadi pandangan peletak dasar kalau kita mau belajar lebih jauh bahkan ada satu bab di terakhir itu tentang jadi tahapan budaya tadi sebagai tahapan belajar menghubungkan antara mitis ontologis dan fungsional itu mitis itu vegetasi ontologis itu produksi jadi mulai berproduksi dan fungsional itu mengkonsumsi lalu lalu dipadukan dengan tiga 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 bahasan gitu ya tentang kematian seks dan eksplorasi jadi mitis itu masih mengeksplor ontologis itu di seksualitas dan kematian nanti ketika diadu dengan pada sistem fungsional itu juga menarik ya disini diberikan contoh-contoh karya seni yang bisa menjadi apa namanya penjelas atas tahapan-tahapan budaya itu dan pada ujung buku itu disampaikan tentang bagaimana pengetahuan sebagai fondasi dari kebudayaan itu harus sampai pada etika jadi bagaimanapun pengetahuan tidak cukup jadi membutuhkan satu etika nah ini diulas disini dengan eee apa detil gitu ini kelebihan fan tulisan menurut saya sih bagus dalam menyampaikan eee bahasannya dia detil sekali saya merasakan walaupun baru dua buku yang saya baca dari tulisan beliau tapi saya menikmati termasuk buku yang badan jiwa dan roh itu ya saya juga itu tentang eksistensialism itu juga menarik mungkin itu ya cerita tentang strategi kebudayaan sebuah buku lama yang sejarahnya juga panjang dalam kehidupan saya karena saya tiga kali tiga periode dalam hidup saya saya membaca di perusahaan saya membaca dari buku pinjaman kakak dan akhirnya saya membeli sendiri ya selamat mau konsumsi mutrisi literasi ini menurut saya sangat representatif lah kalau teman-teman mau baca silahkan beli aja saya tidak bisa menyampaikan secara utuh isi buku ini tentu karena cukup panjang dan bernas gitu maknanya bernas oke terima kasih salam literasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih